Al-Fatihah Atas kudrati rodatnya kita semua hari ini bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar-mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah di kelas manajemen E2 ini ya Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan rindu dan berkah dari Allah dan salawat serta salam Semoga tetap dicurah-ruahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiya Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya ya Yang selalu tunduk patung tangan terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan masuk kita diantaranya Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi apa kabar hari ini Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Dan pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-12 ya, ini ke-13 gitu ya Pokok bahasan kita seperti biasa akan disampaikan dan disajikan oleh rekan kita ya Karena ini menjadi tugas kolaborasi, tugas kolektif atau tugas kelompok Dan kelompok 6 hari ini sudah siap untuk mempresentasikan daya saing ya Daya saing lembaga perekonomian umat menuju era liberalisme ekonomi abad 21 ya Kelompok ini terdiri tadi dari siapa saja tadi ya Ada Ardiansyah ya, ada Depi Marisa, Ipal, dan Wulan Nurhayati ya Jadi kepada kelompok 6 ya teman-teman di sana Ardi, Depi, Ipal, dan Wulan Buka persilahkan untuk mempresentasikan ya Hasil kerja kelompok dari mulai pencarian materi Kemudian pembuatan makalah Kemudian dari kelompok 4 orang tadi Mencoba membuatkan, menuangkan dalam bentuk PPT Bahkan mempresentasikannya dalam bentuk video ya Baik, untuk mempersingkat waktu Silahkan saya kira kepada kelompok 6 untuk Mempresentasikannya ya Baik, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai moderator Dan dekan-dekan saya yang bernama Ma'al Diyansyah, Ipal, Fitama, dan Wulan Nurhayati Untuk mempersingkat waktu Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Hasil kerja kami yang berjudul Daya Saing Membaga Perekonomian Menuju Era Liberalisme Ekonomi Abad ke-21 Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Wulan Nurhayati Ekonomi pada abad ke-20 sampai ke-20 Kalau masalah terbanyak di pengaruhi Kalian tahu kita ada yang terhadap Rantai ekonomi Yang diberi oleh ekonomi S.A.W.T. bersama-sama Bersama-sama Jadi pada kasus lain Seperti Kejadian jurnal Pasca kejadian Lelaka Berjirian Bahkan diolak Dibakit oleh rakyat Terus Namun Lakanan terkirian Masalah Bersama itu Banyak Yang diolakkan Dibakit oleh rakyat Termasuk Indonesia Kita dapat lihatnya Perbedaan antara Pak Uji Di 1970-an Dengan tahun-tahun sekarang Ini menunjukkan Keringat terhadap Bakti terhadap Dengan cara Yang diri-diri Awas Dan keseluruhan Sejujurnya Sejujurnya Kita mengembali Bahwa sistem sistem Kembali Selanjutnya Membikir-melik Dan menampangkan Tulasnya Tidak lantas Setelah Perubahannya Yaitu Dari abad 20 20 Dari abad 20 Telah Dari Dari abad Pertama di Bangkulay tahun 1978 Kompok sedikit Bangkulay dalam lapangan penerakan Abu Dhabi tahun 1981 Di Isklam Bay, Pakistan pada tahun 1983 Pertama di Bangkulay, yang kedua di Bangkulay, Al-Qwazi, Kuwait pada tahun 1983 Pertama di Bangkulay antara teori dan praktik di Universitas Manshawong pada tahun 1983 Sekarang saya akan menunjukkan apa saja dari usus lembaga penerakan syarikat dalam menikmati daya saling di era liberalisme ekonomi pada abad 2021 Yang kedua, ada ekspensi segmen pasar lembaga syariah Tiga, ada akunerasi produk lembaga syariah Yang keempat, ada penggunaan sistem alitim model Setelah itu, pengertian lembaga perekonomian umat Mempunyai arti sebagai pihak yang menangani setiap harta dendam kaum muslimin Baik berupa pendapat maupun pengelolaan yang sesuai dengan aturan dan kaedah dalam harta dendam Dari lembaga perekonomian syariah Pak, kredita rakyat syariah Menurut undang-undang perbankan nomor 17 tahun 1992 BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito sejak tabungan atau BPR Pada undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 Disebut bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional Atau berdasarkan presiden syariah Selanjutnya, usaha BPR syariah Undang-undang BPR syariah Kemudian diperkenalkan dalam kegiatan operasional BPR syariah Nomor 27 32-36 Yaitu sebagai berikut Yang pertama, mengimpun dana dari masyarakat Dalam bentuk simpanan Yang meliputi tabungan berdasarkan presiden wadiyah dan budarobah Deposito berjangka berdasarkan presiden budarobah Bentuk lain yang menggunakan presiden wadiyah atau budarobah Selanjutnya Selanjutnya, melakukan penyaluran dana yang melalui Tratasi jual beli yang melalui prinsip mudarobah Pinsip simpan, salam, jarah, dan jual beli lainnya Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudarobah Musyawarah, musyarakat, dan bagi hasil lainnya Selanjutnya, pembiayaan lain berdasarkan prinsip lahan dan koli Selanjutnya, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Lebayar syariah Sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Selanjutnya, Bank Syariah Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum Yang adalah merupakan semua lembaga baru yang amat penting Dan strategi perannya dalam mengatur perekonomian Dan menjajarakan umat isa Secara operasi bank syariah ini Akhirnya sama dengan bank kontesional lainnya Konfesional biasa Yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lainnya Yang menurut syariah tetap tidak dibenarkan Bank syariah Memang tidak menggunakan sosial bunga seperti bank kontesional lainnya Namun bukan berarti bank syariah Tidak mengenakan beban kepada mereka yang menikmati biasanya Beban tetap ada Namun konsep dan cara Dan cara perhitungannya tidak seperti perhitungan bunga dalam bank kontesional Untuk menjauhkan kita mengenal beberapa orang utama bank syariah Yang akan saya jelaskan Yang pertama penyaluran dana Penyaluran dana yang terbagi menjadi Ber вот Berhitung Ancak Yang kedua penyimpunan dana Penyimpunan dana pada bank syariah meliputi Gero kabungan Dan bye решил Berlebih yang diterapkan dalam bank syariah adalah Berhelding mudah Teles casos dan yang ketiga jasa perbankan selain dapat melakukan kejadian penyelitian dan menyalurkan dana bank juga dapat memberikan jasa kepada nasama dengan mendapatkan timbalan berupa sewa atau keuntungan jasa tersebut antara lain jual beli palutasi adalah jual beli atau uang yang tidak dijadik sama harus dilakukan pada waktu yang sama yang mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut yang kedua kejadian sewa ini adalah menyewakan simpanan dan jasa rata laksana al- municipalities dokumen dalam hal ini bank mendapatkan keingi balan sewa dan jasa tersebut and aturasi syariah pengertian aturasi syariah menurut paktua PFN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di atas juga orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau terbaru memberikan pola pengambilan risiko terbesar melalui akad yang akan yang sesuai dengan syarihan pendapat ulama tentang asuransi pada awalnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan transpek hukum asuransi disana lah menjadi mantropesial dari masalah ini dapat disilih menjadi dua kelompok yaitu adanya ulama yang mengharangkan asuransi dan ada juga yang memperolehkan asuransi asuransi yang haram karena yang pertama yang haram tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis yang kedua yaitu untuk yang digamarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak lain yang ketiga adalah asuransi dan yang keempat asuransi objek ini yang digunakan pada hidup matinya seseorang jadi yaitu berarti mendahului takdir Allah argumen ulama dalam memperbolehkan asuransi yang ini yang pertama tidak terdapat naf al-qur'an atau hadis yang melarang asuransi yang kedua dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak ketiga asuransi menguntungkan kedua belah pihak yang keempat asuransi mengandung kepentingan umum sebab premi-premi yang dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan yang kelima asuransi termasuk akad mudah roba antara pemegang polis dengan perubahan dengan perusahaan aduransi yang keenam asuransi termasuk silko atau ata awunia usaha bersama yang didasarkan pada polisi tolong-menolong Allah dengan biasa menolong hambanya selama ia menolong bersamanya ayat kedua beras siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya Allah akan memenuhi kebutuhannya adik diwayat abu daud selanjutnya ada pegadaian syariah pegadaian syariah adalah hukum islam berjalan di atas dua akad transaksi syariah yang pertama akadran secara istilah berarti menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai jaminan hutang dan dasar bisa diambil kembali oleh orang yang berhutang setelah dia mampu menebusnya yang kedua itu akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa melalui akad ini dimungkinkan bagi penggadai untuk menarik sewa atas penyimpanan barang yang berharga milik nasabah yang telah melakukan akad baik selanjutnya BNT atau Baitul Malwa Tambil BNT terdiri dari dua istilah itu Baitul Mal dan Baitul Tambil Baitul Mal lebih mengarah kepada usaha-usaha penggulan dana penyaluran dana yang non-COVID seperti Jakat timpak dan sedangkan Baitul Baitul Tambil sebagai usaha penggulan dana dan penyaluran dana komersial Mal Watambil atau usaha mandiri terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menunggu kembangkan bisnis usaha mikro dalam bakal mengangkat derajat partabat serta membiarkan kepentingan kaum pakil miskin ditumbuhkan atas seterah karsa dan modal awal dari sistem ekonomi yang salah yaitu keselamatan atau berintikan keadilan yang kedua kedamaian dan kesejahteraan BFT bersifat terbuka independen tidak partisan berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan pakil miskin reksadana syariah salah satu produk investasi yang sudah mengembangkan dengan aturan aturan syariah ala reksadana produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbatkan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang terlebih kecil reksadana syariah adalah reksadana yang beropasi menurut ketentuan dan krisis syariah islam yang merupakan sebuah wadah dimana masyarakat dapat diinvestasikan dananya koperasi syariah koperasi syariah sebagai sebuah istilah yang terbentuk dalam bahasa Indonesia secara sistematik koperasi berarti kerjasama atau koperasi yang punya beranan makna dengan kapasitas dalam bahasa Arab jika ini merupakan wadah pemitraan kerjasama kekeluargaan kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat dipuji dalam menurut RAU UL polo koperasi merupakan wadah perkumpulan asosiasi perkumpulan orang untuk kerjasama dalam bidang bisnis yang saling mengunjukkan diantara anggota perkumpulan prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal selanjutnya berikutnya satu keanggotaan cuma rela dan terbuka dua pengendalian oleh anggota secara teknologis tiga partisipasi ekonomi anggota otonomi dan kebebasan pendidikan pelatihan dan informasi yang sangat bekerjasama antar koperasi terakhir kemudian terhadap komunikasi Baik telah selesai presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata apabila hitung people hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik boleh kasih plus untuk kelompok ini ya luar biasa materinya lengkap panjang ya memang dalam mengatasi era liberalisme tadi sudah betul ya seperti yang disampaikan dan dipresentasikan oleh kelompok enam ini di manajemen E saya setuju tadi jadi intinya terima kasih ini rekan siapa tadi Wulan Ardiansa kemudian siapa lagi tadi saya lupa satu persatu ya disini di catatan saya siapa saja O Ardiansa Devi Marisa Ipal dan Wulan tadi ya terima kasih sudah sangat luar biasa saya setuju tadi yang dikatakan teman-teman di kelompok ini Ardiansa Devi Marisa Ipal Wulan bahkan tadi Wulan menyebut bahwa salah satu strategi itu strateginya dalam menghadapi era liberalisme abad 21 ini adalah menyiapkan sumber daya insani atau sumber daya manusia yang berkualitas ini ini adalah STIE juga 11 April ini ingin memberikan suatu kontribusi bagi kemajuan atau mempersiapkan sumber daya insani atau sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah dalam menghadapi ekonomi global ya di abad 21 ini salah satunya adalah dengan pembekalan SDM yang handal di bidang ekonomi syariah jadi kita menyisipkan mata kuliah mata ulkiah ini karena apa karena di luar sana ya ekonomi syariah jimennya banyak bahkan tadi diceritakan disampaikan oleh Devi Marisa ya tadi kemudian Ardian Shah ya yang tadi banyak kemudian juga oleh siapa tadi ya yang terakhir itu tentang beberapa perusahaan atau usaha-usaha di bidang syariah salah satunya tadi ada banyak BPR BPR syariah bayangkan BPR syariah pun beragam ya di setiap kabupaten ada BPR syariah ya di setiap di nasional ada BPR syariah HIK Harta Insan Kamil itu di depan SMA 1 Sumedang itu cabangnya sudah banyak di Majalengka di Kuningan di Indramayu di Subam di Bandung itu kantor pusatnya di Bandung yang di Cibiru itu Cinonuk itu ada kurang lebih lima lantai di sana artinya disitu ada permintaan untuk apa tadi sumber daya Insani kemudian belum lagi bank umum tadi Artian Shah mengatakan ada bank umum bank permata syariah mega syariah permata syariah saja punya banyak cabang ya di setiap kota besar bayangkan itu berapa ratus ribu orang yang harus terekrut di sana dan itu harus yang menguasai tadi ketahuan sumber daya Insani yang handal di bidang ekonomi syariah kalau tidak handal SDI bagaimana kita bisa menghadapi persaingan yang sudah begitu ketat bahkan menghadapi era yang revolusi 4-0 ini digitalisasi selain tadi BPR syariah ada bank umum BCA saja punya BCA syariah itu berapa ribu permata syariah mega syariah BNI syariah walaupun untuk BNI syariah BRI syariah dan Mandiri syariah itu sudah merger menjadi BST sekarang Bank syariah Indonesia semakin besar ribuan BSI ini di setiap kabupaten dan kecamatan punya cabang dan unit bayangkan satu unit 10 pegawai saja berapa unit seluruh Indonesia yang memerlukan sumber daya insani di bidang penguasaan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah belum lagi reksadana syariah tadi diterangkan oleh kelompok ini berapa reksadana syariah prudensial punya itu insuren insuren kalau reksadana syariah itu mungkin berapa investasi yang memang memiliki pola syariah kemudian belum lagi insuren syariah insuren syariah itu di Indonesia itu banyak takapul saja bukan takapul syariah prudensial syariah kemudian juga MNC ada MNC syariah insuren nya jadi berapa ribu orang yang banyak terserap disitu tetapi yang bagaimana tadi untuk menghadapi perkembangan di era global ini ya tentu saja SDI tadi kata Wulan yang berkualitas di bidang syariah saya tidak bisa bayangkan Ardi yang diterangkan oleh Ardi bahwa BPR syariah bank umum syariah jika dikuasai oleh orang-orang atau dibidangi oleh orang-orang yang bukan ahlinya dibidangnya itu bisa dibayangkan nanti surpay tadi ada produk-produk kata Ardi ada ijaroh ada syab bahkan syab itu paluta asing nil tukar jual beli mata uang asing kalau disyariah itu disebutnya dengan syab tadi bahkan artian sah tadi menyinggung transaksi syab sementara saya di disini sebetulnya tidak sampai ke situ tadi sudah dibahas ya muda robah musyarokah kemudian murah bayi istisna bayi istaman ajil gitu ya walaupun kita mengenal saja tadi kata Ardi untuk lebih teknisnya bagaimana cara menghitung bagi hasil kemudian apa itu muda robah musyarokah kemudian yang lain-lain nanti di mata kuliah berikutnya ini menjadi dasar ekonomi syariah ini kenapa disimpan di semester dua juga nah tadi Ardi bisa dibayangkan BPR syariah bank syariah itu punya fungsi panding dana menghimpun dana dan produk akajib jelas harus sesuai dengan pola syariah apakah itu wadiah wadiah yad amanah kemudian muda robah atau musyarokah jika memiliki sumber daya insani yang tidak berkualitas artinya tidak kompeten tidak ahli di bidangnya bisa dibayangkan akannya akan kemana-mana sehingga muncullah nanti di masyarakat bahwa syariah itu gening saruah saruah keneh kenapa karena ini salah satu strategi yang tidak tercapai tadi yang dikatakan wulan tadi strateginya apa salah satunya adalah menciptakan SDI yang berkualitas nah jika SDI yang tidak berkualitas jadi BCA syariah didominasi orang-orang yang konvensional tidak bukan memahami syariah tetap produknya akan terjadi implementasinya yang tidak syariah nah kita saja yang belajar syariah belum tentu mampu mengimplementasikan syariah yang sebetulnya syariah tetapi paling tidak kita sekarang sudah belajar apa itu syariah sehingga paling tidak kalau kita mengimplementasikannya tidak akan terlalu jauh melencengnya makanya coba bayangkan oleh Anda di luar sana banyak demand banyak permintaan sumber daya manusia di bidang syariah BPR tadi kata Ardiansyah apa lagi Bank Umum Syariah banyak Bank Umum juga Cimniaga juga punya syariahnya Permata punya syariahnya Mega punya syariahnya BCA punya syariahnya jadi banyak sekali belum lagi insurans belum lagi reksadana hanya bisa berkarir di bidang-bidang tadi tertentu dengan catatan Anda punya kompetensi di bidangnya karena tadi salah satu strateginya untuk menghadapi era globalisasi adalah menciptakan sumber daya insani yang berkualitas kita kalau punya kualitas yang baik kita pasti diminta sama mereka dan kita tidak mustahil akan menjabat posisi-posisi tertentu kalau kita paham dan mahir mengimplementasikannya begitu bahkan tadi banyak dikatakan oleh Ardiansyah produk-produknya ada ijaroh bahkan sewa ada ijaroh mentahiyabi tamblik belum lagi pegadaian syariah pegadaian syariah itu juga akan meminta sumber daya insani yang memahami tentang syariah nah inilah kesempatan bagi kita walaupun kita prodinya manajemen tetapi di prodi manajemen ini dilengkapi dengan berbagai mata ilmu karena saya tidak tahu Ardiansyah kalau semua saya paham bahwa kelas E ini pasti keterima di Pemda Kabupaten atau Pemda Provinsi sudah saya ubah saja di mata kuliahnya menjadi mata kuliah tentang kepemdaan kayak IPDN karena saya tahu bahwa alumni ini pasti kepemda tapi kan kita tidak pernah tahu dari 40 orang di manajemen E ini mungkin saja ada yang terserat di bank BRI ada yang jadi ASN ada yang jadi wira swasta ada yang jadi bupati ada yang jadi camat ada yang jadi kerja di kantor kegubernuran di provinsi ada yang di SKPD ada yang di kementerian ada yang menjadi staff presiden saya tidak tahu takdir Anda itu semuanya pasti berbeda-beda maka berbeda-beda itu barangkali nanti ada yang terserat Tuhan nakdirkan Anda menjadi di bank syariah entah itu BC mandiri syariah kemudian BRI syariah muamalah syariah reksadana syariah insuren syariah pegadaian syariah operasi syariah BMT syariah kemudian juga tadi BPR syariah dan bank umum syariah ya Anda sudah dibekali paling tidak tapi toh tadi kalau nanti takdir Anda malah jadi ASN ya tidak masalah ilmu ini menjadi pemahaman saja bagi kita bahwa kalau Anda di ASN pun ASN itu akan berhubungan dengan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah Anda bisa memahami dan sudah memahami tentang produk-produk sehingga kalau berhubungan dengan bank syariah Anda sedikit tahu tentang syariah begitu banyak sekali yang harus saya tambahkan jelaskan ya tetapi karena durasi dan waktunya juga terbatas mudah-mudahan kalau penasaran sebetulnya nanti di mata kuliah berikutnya juga ada lanjutannya ya yang lebih teknis lebih spesifik nah kenapa mata kuliah ini disimpan di bawah sebagai pengantar supaya saat nanti mata kuliah berikutnya sudah ke produk mudah-robah contoh penghitungan bagi hasil bagaimana cara menghitung keuntungan yang diharapkan bagaimana cara menghitung bagi hasil simpanan bagaimana cara menghitung itu sudah tidak lagi balik tentang pemahaman ekonomi syariahnya karena disini sudah dibahas begitu kurang lebih bagus sekali kelompok ini silahkan apa yang menjadi hasil kerja kelompok kalian kemudian disyaringkan dan itu di apa ya di apa ya itu artinya dipahami dicamkan terus sehingga mudah-mudahan kelak bisa bermanfaat dan bisa menghantarkan Anda ke jenjang kesuksesan ya tidak menutup kemungkinan Anda menjadi direktur Bank Syariah Etyazet misalnya ya baik itu saja yang saya tambahkan karena durasinya juga di virtual ini terbatas dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan dan kesalahan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh